Anak Harimau Jilid 15. Tiba-tiba Tusengcu membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, wajahnya berubah dan ia bertanya dengan perasaan amat terkejut, Anak Giyok, apa kau bilang? Anak Giyok telah selesai membaca ke-6 macam ilmu silat yang tercantum dalam kitab tersebut sahut pemuda itu dengan hormat. Tusengcu benar-benar tidak percaya dengan pendengaran sendiri, tak tahan lagi ia bertanya agak emosi. Anak Giyok, kau bilang berapa macam? Menyaksikan gurunya terkejut, Lansi Giyok tahu kalau sesuatu keajaiban pasti telah menimpa dirinya maka dengan penuh kegembiraan dia berkata, Seluruhnya 6 macam, coba kau sebutkan satu persatu. Dua macam pada bagian permulaan adalah ilmu Huk Kong Sin Keng serta Ye U Hang Hwi Heng, pada bagian kedua adalah ilmu Pue E Yap Sem Chi yang serta Tis Yu Yu Hong sedangkan pada bagian yang terakhir adalah ilmu Jari Hut Lek Kim Kong Sin Chi serta Tai Lo Ki U Tian Kiam Hoat. Anak Giyok, apakah kau dapat menghapalkan ke enam macam ilmu tersebut tanpa melupakan sepatah kata saja tampaknya Tusengcu masih saja tidak percaya? Tanpa ragu Lansi Giyok segera mengangguk, anak Giyok yakin tidak bakal salah. Tusengcu segera mengawasi wajah Lansi Giyok lekat-lekat, sampai lama kemudian ia baru menghela nafas sambit katanya. Anak Giyok, rejekimu selain lebih tebal titik daripada diriku, kecerdasanmu juga jauh melebih aku. Dahulu aku mesti membuang waktu selama dua setengah jam, dari tengah malam sampai mendekati fajar untuk menyelesaikan kelima macam ilmu silat tersebut, tapi kenyataannya sekarang kau berhasil mempelajari enam macam ilmu silat. Dalam satu jam, kemampuanmu ini sungguh membuat aku kurang percaya. Anak Giyok tidak berani membohongi Suhu. Tusengcu segera tertawa ramah, katanya dengan gembira. Nak, aku percaya kepadamu, hanya saja kejadian semacam ini sungguh membuat aku merasa terkejut, tercengang dan sangat gembira. Setelah berhenti sejenak dan memandang sekejap siau Tigeo yang masih berdiri dengan tertegun, dia berkata lebih jauh. Biasanya Tigeo bodoh, setiap menghadapi peristiwa tak tahu untung ruginya, mungkin dia mendengar suara pekekan aneh tersebut sehingga dia telah memasuki daerah sekitarku yang telah kupancari hawahut kongsin kang, Justru karena hatiku tergerak maka huruf-huruf pada pweyap tersebut segera hilang lenyap tak berbekas. Belum selesai dia berkata, suara gelak tertawa yang amat nyaring telah berkumandang datang dari atas tebing. Mendengar gelak tertawa tersebut, Tzu Sengcu kelihatan agak berubah wajahnya, dia seakan-akan telah teringat akan sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar seseorang telah berseru lantang diiringi gelak tertawa keras. Haa 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 budak cilik, kau kira setelah bersembunyi di belakang jendela maka aku tidak dapat melihatmu. Ayo cepat suruh gurumu keluar untuk menyambut kedatangan aku si mahluk tua. Tanda petik. Mendengar seruan itu, Tzu Sengcu segera berseru kepada Tigeo yang masih berdiri termangu. Tigeo, cepat, beritahu kepada Enci Soatmu, buka pintu dan sambut dia masuk. Kalian suguhkan semangkuk arak dulu kepada orang itu katakan kalau aku akan segera datang. Siau Tigeo segera menenangkan hatinya dan mengiakan dengan hormat, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ. Tzu Sengcu seperti teringat lagi akan sesuatu, dengan cepat dia berpesan kepada bocah itu. Gouji, ingat. Kau jangan bilang kalau aku sedang mewariskan ilmu silat kepada engkau Giyokmu. Siau Tigeo berhenti sebentar seraya manggut-manggut, kemudian ia menuju ke ruang sebelah kanan dan melompat naik ke atas. Lan si Giyok yang menyaksikan kesemuanya itu menjadi bimbang dan tidak habis mengerti, kalau didengar dari nada pembicaraannya, agaknya orang itu sering berkunjung ke sana, tapi kalau dilihat dari sikap gurunya, seakan-akan dia menaruh prasangka jelek serta kewaspadaan terhadap orang ini. Sementara ia masih termenung, tiba-tiba Tzu Sengcu berkata lagi dengan gelisah. Anak Giyok, cepat kau bacakan lagi pelajaran dari ilmu pukulan PW Eap Sam Chiang. Memandang sikap gurunya. Lan si Giyok tahu sudah pasti gurunya tak sempat membaca rahasia ilmu silat ini hingga selesai di masa lalu, maka setelah manggut-manggut dia bangkit berdiri. Menyusul kemudian dia melompat mundur sejauh dua kaki, berdiri di hadapan Tzu Sengcu dan berkata dengan suara rendah. Himpun tenaga pada sepasang tangan, sebar hawa murni ke seluruh tubuh, keras, ganas, buas, tepat sekali serang sekali kena lambat, lamban, melayang, mengapung, salurkan tenaga murni menembusi ujung jari. Berbicara sampai di situ, dia menghimpun hawa murninya dan berbisik lebih jauh. Jurus pertama Siang Yap Biao Hong, daun salju terbang melayang. Tubuhnya melambung ke udara secara tiba-tiba, nampaknya saja lamban namun kenyataannya sangat cepat, dalam waktu singkat ia telah mencapai langit-langit gua. Menyusul kemudian tubuhnya melejit sambil berputar, secepat kilat sepasang tangannya direntangkan sambil menyambar ke bawah. Tatkala hampir menyentuh tanah, badannya berputar satu lingkaran sambil melayang dengan kepala di bawah kaki di atas pelan-pelan dia melambung kembali ke atas. Tatkala mencapai tengah hangkasa, sepasang telapak tangannya segera dirapatkan, tubuhnya meluncur ke bawah dengan cepat, secepat kilat telapak tangan kanannya melepaskan bacokan. Menyusul kemudian badannya berputar dan melayang kembali ke atas tanah. Su Seng Chu duduk bersilat dengan wajah serius, diperhatikannya setiap gerakan dan perubahan jurus Lansi Giok dengan seksama, dalam perasaannya, selain beberapa orang tokoh yang mahasakti dalam dunia. Persilatan dewasa ini, rasanya jarang sekali ada yang mampu menerima ancaman itu. Sedangkan mengenai jurus yang kedua, mungkin dia sendiri pun tak mampu untuk menghadapinya. Melihat gurunya hanya duduk sambil mendengarkan dengan seksama, Lansi Giok pun berkata lebih jauh. Jurus kedua, Hang Kilap Yang, angin berhembus daun berguguran. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, bayangan tangan segera menyelimuti seluruh hangkasa, menyusul kemudian deruan angin serangan yang sangat mengerikan melanda kemana-mana, seluruh ruang gua seolah-olah sudah diliputi oleh angin pukulan itu. Mendadak di balik bayangan tangan yang menyelimuti angkasa itu berkumandang suara bentakan rendah, bayangan tangan segera lenyap tak berbekas, sedangkan Lansi Giok dengan tangan sebelah di muka tangan yang lain berada di belakang. Lansi Giok secepat kilat membabat ke arah permukaan tanah, menyusul kemudian sepasang telapak tangannya bergerak aneh babatan yang langsung membacok ke tanah itu disertai dengan suatu sodokan yang luar biasa sekali. Selama muridnya melakukan demonstrasi, Chu Seng Chu memperhatikan terus dengan seksama, sampai muridnya sudah berhenti, sambil mengelus jenggotnya dia baru manggut-manggut berulang kali. Melihat hal itu, Lansi Giok segera berkata lagi dengan suara hormat. Jurus ketiga, Ban Yap Kui Tiong, selaksa daun sumbernya satu. Kembali tubuhnya melejit ke tengah udara hingga mencapai langit-langit gua tersebut diiringi bentakan keras. Seluruh gua diliputi oleh bayangan tangan yang amat menyilaukan mata. Mendadak. Kabut serangan memenuhi seluruh gua dan menggulung ke bawah, dari tebal lambat laun menjadi tipis, dari besar kian mengecil, dalam waktu singkat tinggal bentuk setitik. Dalam gulungan angin serangan mana, Lansi Giok menyentilkan ke sepuluh jari tangannya ke depan, desingan tajam menderu-deru, kabut tipis menyelimuti angkasa dan berhamburan ke tanah seperti hujan deras. Awan pukulan begitu meredah, desingan tajam seketika berhenti, bayangan manusia berkelebat dan Lansi Giok tahu-tahu sudah berdiri di tengah arna. Di saat Lansi Giok baru saja menghentikan gerakan tangannya mendadak ia menangkap bayangan manusia berkelebat dari luar pintu ruangan sebelah kiri kemudian menyusul munculnya seorang kakek yang tinggi besar. Si Chai Soat serta Siow Tigeow mengikuti di belakang kakek itu dengan wajah gugup bercampur gelisah. Lansi Giok tak berani membalikan badan untuk mengamati dengan sesama wajah pendatang itu, dia berlagak tidak melihat, kepada Tu Seng Chu katanya kemudian dengan hormat. Tolong tanya Suhau, apakah kali ini anak Giok telah melakukan kesalahan lagi? Sebenarnya Tu Seng Chu juga telah melihat akan kedatangan dari kakek yang tinggi besar itu, namun dia juga berlagak seakan-akan tidak melihat, malah sambil manggut-manggut dan mengelus jenggotnya ia menyaut. Eh, bagus sekali, kali ini kau telah peroleh kemajuan yang lebih pesat ketimbang tempo hari, cuma kau mesti berlatih lagi dengan tekun bila ingin mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Sebelum Lansi Giok sempat menjawab, dari belakang tubuhnya sudah berkumandang suara gelak tertawa keras yang menggetarkan seluruh ruang gua menyusul kemudian seseorang berkata dengan suara yang kasar. Aku kira ada urusan apa sehingga melarang diriku masuk, rupanya kau sedang mewariskan ilmu pukulan kepada murid kesayanganmu. Sementara berbicara, dia telah melangkah masuk ke dalam ruang gua. Tergerak hatilan si Giok, dia kuatir orang itu datang dengan maksud tak baik cepat-cepat ia bangkit berdiri seraya berpaling. Seorang kakek berambut kusut yang memiliki perawakan tubuh tinggi besar kini sudah muncul di sana. Kakek tersebut beralis metu, tebal dan metu besar, wajahnya lebar, hidungnya besar dan mulutnya lebar, jenggot putihnya terurai sepanjang dada, pakaian panjangnya terbuat dari bahan belacu dan panjangnya mencapai setinggi lutut. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu kakek itu berjalan ke hadapan lansi Giok serta mengamatinya dari atas hingga ke bawah kemudian kepada tuseng cu yang baru saja bangkit untuk menyambut kedatangannya, ia bertanya dengan perasaan kaget bercampur tercengang. Ciu tua, sungguh heran, selama ini belum pernah ku jumpai seorang bocah dengan bakat yang begini bagus, sebaliknya kau justru telah mendapatkannya. Seriaya berkata tiada hentinya dia membelai tubuh lansi Giok dengan telapak tangannya yang besar, sementara wajahnya memperlihatkan perasaan iri, kagum dan sayang. Ciu seng cu mendongakkan kepalanya lalu tertawa terbahak babak. Hahaha saudara dek lewat memuji, biarpun bocah ini berbakat bagus, namun kebebalan otaknya justru membuat orang hampir tak percaya, untuk mempelajari satu jurus ilmu pukulan saja, aku mesti mengajarkan sampai belasan kali sebelum berhasil. Ah ah ah, masa ia sekali lagi kaget itu mengawasi wajah lansi Giok dengan pandangan kurang percaya, biarpun ilmu pukulan tadi hanya sempat kulihat buntutnya saja, tapi aku tahu jurus tersebut benar-benar sangat hebat dan luar biasa jika ada orang yang bisa menguasai ilmu pukulan seperti itu dalam sekali pandangan saja. Wah, itu baru manusia cu penamanya. Sekali lagi itu seng cu tertawa terbahak-bahak, hahaha dari mana saudara dek? Bisa menyangka kalau ilmu pukulan tadi sudah memeras pikiran dan tenaga si Yau te selama setengah tahun. Sementara berbicara, ketika dilihatnya si Chai Soat sedang menyimpan kembali kotak kecil itu, maka kepada si Yau Ti Geo yang masih berdiri termangu-mangu dia berseru. Geo Ji mengapa kau tidak segera mengambil arak untuk menyambut kedatangan de lo Chiam Pue? Si Yau Ti Geo segera mengiakan dengan hormat, membalikan badan dan buru-buru berlalu dari situ. Kemudian kepada lansi Giok, Chu Seng Chu juga berkata. Anak Giok, Chiam Pue ini adalah Lem Hei Khoai Kiat, pendekar aneh dari Lem Hei, The Chiam Pue yang sering kali ku perbincangkan denganmu, bersama Wansan Popo dan Situ Chin Jin, mereka disebut Hei Gwe Asam Kahi, tiga manusia aneh dari luar lautan, ayo cepat kau jumpainya. Sesudah mendengar pembicaraan antara gurunya dengan si kakek berambut kusut tersebut, dengan cepat Lem si Giok dapat menyimpulkan kalau kedua orang itu bukan sahabat karib yang sebenarnya, tapi berhubung si pendekar aneh dari Lem Hei menyebut siatua kepada gurunya, hal ini membuktikan pula kalau dia pun seorang Chiam Pue yang telah berusia di atas seratus tahun. Berpikir demikian, dia pun menjura dalam-dalam seraya berkata dengan hormat. Boampulan si Giok menjumpai di Chiam Pue haaah, haaah, haaah cukup, tak usah banyak. Adat seru kakek berambut kusut itu kasar diiringi gelak tertawa keras. Sementara itu, Siaw Ti Gou telah menghidangkan sayur dan arak secara tergopoh-gopoh. Tsu Seng Chu segera menuju ke atas permadani di hadapannya sambil berseru. G.O.G., hidangkan saja di tempat ini. Pendekar aneh dari Lem Hei yang sesungguhnya bernama The Buah itu cepat mencegah. Chiatua, aku datang karena ada urusan penting, aku tak berminat untuk minum arak, kalau tidak aku pun tak bakal menerjang masuk kemari secara tergesa-gesa. Ah, 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 rupanya begitu Tsu Seng Chu berkerut kening sambil berseru kaget. Menggunakan kesempatan tersebut, katanya kemudian kepada Lan Si Giyok bertiga. Kalian pergilah dulu, aku hendak berbincang-bincang dengan The Chiam Pue. Lan Si Giyok bertiga mengiakan dengan hormat lalu beranjak pergi dari situ, sepeninggal ketiga orang itu. The Buah baru berkata dengan nada kurang puas. Chiatua, mengapa kau suruh mereka keluar dari sini? Urusan ini toh tak ada salahnya diketahui mereka, Chiu Seng Chu tertawa hambar. Urusan besar dalam dunia persilatan lebih baik jangan sampai diketahui oleh anak-anak muda. Sebenarnya Lan Si Giyok enggan beranjak pergi dari ruangan tersebut, karena diakwatir kakek berambut kusut itu datang dengan membawa maksud jahat, namun setelah mendengar ucapan gurunya, terpaksa dia harus mengikuti di belakang Si Chai Soat dan Si O Tigeo untuk masuk ke ruang dalam. Setelah tiba di ruang atas, mereka bertiga menelusuri anak tangga menuju ke ruang batu di atas permukaan. Waktu itu ruang batu diterangi sebuah lemtera, di atas meja pun terletak secawan besar arak. Lan Si Giyok segera berbisik lirih. Adik Soat, siapa si kakek berambut kusut itu? Mengapa kau wijankan orang itu menerobos masuk ke dalam gua? Dengan perasaan agak mendongkol di samping rasa takut masih mencekam perasaannya si Chai Soat menjawab lirih. Orang itu adalah makhluk tua dari Lemhe de Buho, orangnya kasar, hatinya kejam dan semua orang baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam sama-sama jari kepadanya, dia termasuk seorang makhluk tua yang berdiri antara kaum sesat dan lurus. Kemungkinan besar kedatangannya kali ini bermaksud untuk adu kepandayan dengan suhu guna memperebutkan kedudukan manusia nomor wahid di kolong langit. Lan Si Giyok segera berkerut kening, kemudian serunya dengan nada tak setuju. Kalau ditinjau dari nada pembicaraan makhluk tua itu, rasanya dia bukan kemari untuk mengajak beradu kepandayan, bisa jadi dia mempunyai tujuan lain. Siaw Ti Giyok membelalakan matanya lebar-lebar, lalu katanya pula. Makhluk tua itu sangat tak sabaran, baru saja Nci Soat membukakan pintu, dia sudah bertanya dengan kasar, di mana suhumu, waktu kuhidangkan secawan arak dan mengatakan suhu segera akan muncul, dia seperti tak sabar lagi untuk menanti. Pelan-pelan Lan Si Giyok mengangguk, seakan-akan memahami sesuatu dia berkata. Kalau begitu hal ini semakin membuktikan kalau dia bukan datang kemari untuk beradu kepandayan. Yee aa, sayang suhu tidak mengijankan kita turut mendengarkan pembicaraan tersebut, Kalau tidak kita tentu akan mengetahui pembicaraan apa saja yang dilangsungkan di situ, Omel Si Chai Soat. Tiba-tiba Siaw Ti Giyok membuka matanya lebar-lebar, kemudian bisiknya. Ayo berangkat, kita sadap saja pembicaraan mereka, coba lihat apa saja yang dibicarakan makhluk tua itu. Jangan adik Giyok, dengan cepat Lisi Giyok mencegah. Setelah makhluk tua itu pergi, suhu tentu akan memberitahukan kepada kita. Belum habis dia berkata, mendadak dari balik gua terdengar suara gelak tertawa makhluk tua dari lemhe yang amat keras disusul, seruannya dengan nada lantang. Kalau begitu, aku detua akan berangkat selangkah lebih duluan titik. Tanda petik. Buru-burulan si Giyok berbisik kepada si Chai Soat dan Siaw Ti Gou. Si makhluk tua itu akan pergi. Betul juga, dari bawah sana segera terdengar suara ujung baju yang terhembus angin bergema datang. Menyusul kemudian bayangan manusia berkelebat lewat, makhluk tua, dari lemhe serta tusengcu secara beruntun sudah muncul dari gua dan langsung menuju keluar ruang batu. Terdengar si makhluk tua dari lemhe berseru kembali. Cia tua, kita berjumpa lagi di tempat kediaman wan. San Popo. Haa haa haa, haa haa, silahkan saudara de berangkat dulu, maaf aku tak dapat menghantar lebih jauh sahutu sengcu sambil tertawa terbahak-bahak. Menanti lansi Giyok bertiga menyusul keluar dari ruangan, ternyata lemhe loko ai sudah berada tujuh. Delapan kaki jauhnya dan tiba di ujung hutan sana, kemudian dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Diam-diam lansi Giyok merasa amat terkejut, dia tak mengira kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki makhluk tua tersebut benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan. Sementara itu Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, kabut tipis masih menyelimuti permukaan tanah, namun udara sangat segar, membikin bergairahnya semangat hidup setiap orang. Dengan kening berkerut dan mengelus jenggotnya, ciu sengcu mengawasi ujung hutan di mana bayangan tubuh lemhe loko ai melenyapkan diri tanpa berkedip, lama-lama kemudian ia baru berguman lirih. Badai dunia persilatan sudah tiba, kawanan iblis mulai bermunculan, tampaknya kata-kata yang menyebutkan, Bila sepasang pedang bergeser tempat, badai darah melanda bumi sungguh cocok sekali dengan kenyataan. Lansi Giyok segera merasakan hatinya bergetar keras, ucapan itu pernah didengar olehnya dari ayahnya, jika ditinjau dari nada pembicaraan gurunya sekarang, bukankah dunia persilatan bakal dilanda oleh suatu bencana yang sangat besar? Mendadak tu sengcu seperti teringat akan sesuatu, mendadak ia berkata, Ak-a-ah, ayo kita masuk, dia telah pergi jauh. Sambil membalikan badan dia masuk ke ruang dalam dan duduk di depan meja. Sedangkan si Giyok bertiga masuk mengikuti di belakang gurunya kemudian berdiri hormat di sampingnya. Dengan cepatlan si Giyok menjumpai kerutan kening gurunya, seolah-olah ada suatu masalah yang terpendam dalam hatinya dan menjadi beban pikiran, kendatipun senyuman masih tetap menghiasi ujung bibirnya. Berapa saat kemudian, Ciu Sengcu baru berpaling ke arah Lansi, Giyok bertiga sambil berkata lembut. Berhubung ada suatu urusan yang penting, aku bermaksud hendak pergi keluar lautan. Berubah air muka, Lansi Giyok bertiga sesudah mendengar perkataan ini. Melihat perubahan wajah murid-muridnya, Ciu Sengcu berkata lagi sambil tertawa ramah. Kalian bertiga tak usah takut, dalam kepergianku ini paling banter setengah tahun kemudian tentu sudah pulang kembali ke rumah. Apakah Suhu tak akan mengajak Giyok beruburu si Yauti Giyok bertanya dengan wajah tak mengerti. Ciu Sengcu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak masalah yang kuhadapi kali ini kelewat berat. Karena itu kalian bertiga tak boleh ikut dan mesti tetap tinggal dalam gua untuk berlatih ilmu silat secara rajin. Ingat jangan mencari gara-gara dengan orang luar. Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Lansi Giyok dan Siaw Tijou dengan kening berkerut, dia melanjutkan, Tijou orangnya jujur dan polos, jalan pemikirannya kelewat sederhana, Giyok Ji, kau sebagai kakaknya harus baik-baik menjaga adikmu ini. Dengan perasaan berat Lansi Giyok segera mengiakan. Kembali Tusengcu berpaling ke arah si Chai Soat sambil melanjutkan. Soat Ji, selama ini kau selalu ingin menang sendiri tak mau kalah kepada siapapun, dalam kepergianku kali ini kau mesti memperdalam ilmu pedang dan jangan sampai mencari gara-gara terus, bila kepandayanmu sampai ketinggalan, menyesal kemudian tak ada gunanya maka ku anjurkan kepadamu berlatihlah diri dengan tekun. Tergerak hatilan si Giyok mendengar ucapan tersebut, dia tahu yang dimaksud gurunya sebagai ilmu pedang adalah kitab pusaka dalam kotak emas kecil yang berada di sisi pedang Jitho Akiyam. Di samping itu dia pun tahu gurunya sedang memperingatkan kepada adik Soatnya, bila tidak tekun berlatih, di kemudian hari dia tentu akan kalah dengan orang yang membawa pedang Wathwi Kiam. Ternyata dugaannya memang betul, sambil tersenyum si Chai Soat segera berkata, silahkan Suhu pergi dengan hati lega, setengah tahun kemudian Soat Ji tentu telah berhasil menguasai ilmu tongkong Kiam Hoat tersebut. Jika Suhu telah pulang nanti, Soat Ji pasti akan memergunakannya untuk memohon petunjuk dari Suhu. Dengan wajah gembira tu Sengcu manggut-manggut, ketika dilihatnya Fajar telah menyingsing, dia pun bangkit berdiri seraya berkata lagi. Sekarang hari sudah terang tanah, aku akan segera berangkat, ingat sebelum aku pulang, janganlah membuat gara-gara daripada memancing perhatian orang. Seusai berkata, dia pun melangkah keluar dari ruangan. Selama inilan si Giyok mengamati terus perubahan wajah gurunya, ia menjumpai di saat Tu Sengcu bangkit berdiri tadi sekilas rasa sedih sempat melintas di atas wajahnya yang ramah. Kembali hatinya tergerak, cepat-cepat dia memburu maju ke muka sambil serunya. Suhu. Tanda petik. Mendengar panggilan itu Tu Sengcu berhenti lalu berpaling dan memandang sekejap ke arah Lansi Giyok sambil tertawa paksa mendadak seperti memahami sesuatu dia pun berkata, Anak Giyok kau mempunyai beban dendam kesumat di atas undakmu, aku tahu kau ingin secepatnya melacaki jejak musuhmu itu, asal tenaga singkangmu telah berhasil dilatih, kau boleh turun gunung dan tak usah menunggu aku sampai kembali. Lansi Giyok buru-buru memberi hormat. Cuma dia pun segera menjelaskan. Tidak, Anak Giyok ingin turut Suhu selain menambah pengetahuan juga peroleh banyak pengalaman yang berharga. Sekali lagi Tu Sengcu menghela nafas sedih. Anak Giyok seandainya pertemuan kita terjadi pada setahun berselang atau peristiwa yang terjadi hari ini berlangsung setahun kemudian, tanpa permintaanmu, aku pasti akan mengutus kau seorang untuk pergi menyelesaikan tugas ini. Suhu, sekarang Anak Giyok telah berhasil mendapatkan ilmu silat tersebut. Tukas Lansi Giyok cepat, sudah sepantasnya bila Anak Giyok mengikuti perjalanan Suhu. Di tengah jalan selain bisa melatih diri pun setiap saat bisa minta petunjuk dari Suhu, sudah dapat dipastikan kemajuan yang kucapai akan luar biasa. Su Sengcu tidak membiarkan Lansi Giyok menyelesaikan kata-katanya. Dia segera memberi tanda untuk mencegahnya berbicara lebih jauh. Kemudian setelah tersenyum sedih, dia berkata, Anak Giyok, dasar utama dari ilmu silat yang tercantum dalam Cinkeng adalah Hutkong Sinkang, dengan dasar tenaga dalammu sekarang, bila melatih diri selama setengah tahun akan terpupuk dasar yang kuat, berlatih sepuluh tahun akan muncul sinar dalam tubuh, dan bila sudah melatih diri selama seratus tahun, cahaya Buddha akan melindungi seluruh tubuhmu. Dasar Sinkang yang kau miliki sekarang baru mencapai taraf permulaan, jika kau mengikuti aku melakukan perjalanan jauh, yang pasti hanya kerugian yang akan kau peroleh bagi kemajuan ilmu silatmu, itulah sebabnya tinggallah kalian bertiga di dalam gua sambil berlatih diri dengan tekun, biarpun aku berada jauh di luar lautan, namun tak akan sedih memikirkan masa depan kalian, tentunya ucapan ini kalian pahami bukan? Selesai berkata kembali dia awasilan si Giyok bertiga dengan sorot matanya yang penuh kasih sayang. Lan si Giyok, si Chai Soat dan si Yauti Giyo bertiga serentak mengiakan dengan hormat. Su Seng Chu tersenyum dan manggut-manggut, kembali katanya. Sekarang aku hendak pergi dulu, kalian harus menjaga diri baik-baik. Sambil mengebaskan ujung bajunya, dia pun melayang keluar dari ruangan. Buru-buru Lan si Giyok bertiga menjatuhkan diri berlutut sambil berseru. Moga-moga Suhu selamat dalam perjalanan dan cepat pulang kembali ke rumah. Menanti mereka bertiga menunggahkan kepalanya kembali, gurunya sudah lenyap dari pandangan mata. Pertama-tama Lan si Giyok yang bangkit berdiri lebih dulu sambil berkata, Sebelum pergi wajah Suhu menunjukkan rasa sedih, bisa kita duga perjalanan Suhu kali ini tentu banyak rintangan dan kesulitan. Tampaknya si Chai Soat tidak menemukan sesuatu yang aneh pada gurunya, ketika menjumpai kemurungan Lan si Giyok, dia lantas berkata sambil tertawa. Engkoh Giyok, kau memang kebangetan, Suhu yang ingin berpisah dengan kita sudah tentu menunjukkan rasa berat hati, jangan lagi kedatangan Lam Helokoi bukan untuk beradu kepandayan, sekalipun benar dengan kepandayan sakti yang dimiliki Suhu, apa yang mesti dikhawatirkan lagi? Tadi aku toh sudah bilang, mau menyadap pembicaraan si mahluk tua itu, kenapa kalian berdua melarangku gerutu si Giyok pula dengan cepat? Sekarang Suhu telah pergi, apa yang hendak dilakukan ternyata tidak diberitahukan kepada kita. Suhu tidak memberitahukan masalahnya berhubung beliau, khawatir kita turut mengkhawatirkan keselamatannya sehingga hal ini akan mempengaruhi kemajuan yang bakal kita capai di dalam ilmu silat, ujaran si Giyok dengan perasaan berat. Mendengar ucapan tersebut, tanpa terasa si Chai Soat tertawa cekikikan sambil menukas. Kalau sudah tahu, semestinya kita semua harus menenangkan dulu pikiran agar bisa memusatkan pikiran untuk berlatih diri, dengan demikian harapan Suhu pun tak sampai tersiasiakan. Lagi pula selama 7-8 tahun belakangan ini si Yao Moai selalu mendampingi Suhu, pernah pula ku saksikan dua kali pertarungan Suhu melawan mahluk tua tersebut dan sekali pertarungan melawan si Nenek Setan, namun selalu saja kepandayan Suhu lebih tinggi setingkat. Suhu selalu hidup terbuka dan jujur, ia disegani setiap orang, biar menjumpai mara bahaya aku yakin akan berubah menjadi selamat. Pendapatku, bila kita ingin merebut hati Suhu, turutlah nasihat dan pesan Suhu sebelum berangkat tadi. Lan Si Giok menganggap perkataan tersebut memang betul juga, dia manggut berulang kali, perasaannya juga semakin terbuka, sedang si Yao T.G.O.U. segera melototkan sepasang matanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Aku T.G.O.U. bersumpah, di saat Suhu kembali nanti tujuh jurus ilmu naga dan harimau sudah berhasil kugunakan secara baik, agar Suhu tahu bahwa G.O.U.G. bukan gentong nasi yang tak berguna. Mendengar ucapan tersebut, Lan Si Giok dan Si Chai Soat tak bisa menahan rasa gelinya lagi, mereka tertawa terbahak-bahak. Sejak itu, Lan Si Giok dengan tekun mempelajari ilmu hukong sin kang, Si Chai Soat menekuni ilmu pedang tongkong kiam hoat dan Xiao T.G.O.U. melatih diri dengan ilmu pukulan liong hao ujitsi. Beberapa hari lagi tahun baru akan tiba. Bunga salju yang turun sepanjang hari membuat seluruh bukit hoasan diliputi warna putih keperak-perakan yang sangat menyilaukan mata. Orang bilang, tambah tahun tambah usia. Kini usia Lan Si Giok, Si Chai Soat dan Xiao T.G.O.U. telah bertambah setahun lagi. Lan Si Giok telah mencapai usia 17 tahun. Tahun baru lewat musim semib pun tiba, dalam waktu singkat bulan 3 yang nyaman pun telah menjelang. Lan Si Giok yang menekuni ilmu silatnya telah peroleh kemajuan yang sangat pesat. Kenyataan tersebut membuat anak muda tersebut sangat kegembira sebab dia tahu harapannya untuk membalas dendam semakin besar. Ilmu pedang tongkong kiam hoat yang dilatih si Chai Soat pun sudah mencapai keberhasilan, kini tinggal meningkatkan kematangannya. Hanya Xiao T.G.O.U. yang pada dasarnya memang bebal otaknya, ditambah pula Li Yong Hao Ujitsi merupakan sejenis ilmu pukulan yang dasyat, maka walaupun sudah melatih diri hampir 3 bulan lamanya, hasil yang diperoleh kecil sekali. Biarpun begitu, Xiao T.G.O.U. yang bodoh justru memiliki ciri kebodohannya, setiap hari dia melatih diri terus tanpa berhenti, istirahatnya sangat jarang, akibatnya soal berburu dan membuat nasi harus dikerjakan oleh Engkoh Giyok dan Enci Soatnya. Lansi Giyok yang mendapat tugas dari gurunya untuk memperhatikan adik G.O.U. nya, di samping melatih diri dengan tekun seringkali dia membangkitkan semangat saudaranya itu agar melatih diri lebih tekun lagi. Dengan pengamatan yang seksama selama 3 bulan terakhir ini, dapat disimpulkan olehnya bahwa ilmu Lyong H.O.U. Jitsi memang sangat hebat, begitu dikembangkan angin pukulan yang dihasilkan sungguh luar biasa. Si Cai Soat yang menganggap dirinya pintar boleh dibilang sudah banyak tahun memperhatikan perubahan jurus serangan Lyong H.O.U. Jitsi itu, namun dia tak pernah bisa mengetahui kelihayan dan kelebihan dari kepandayan tersebut. Maka setelah menyaksikan kemampuan engkoh G.O.U. nya yang bisa menguasai ilmu pukulan tersebut hanya dalam mengamati berapa bulan saja, sadarlah dia bahwa kecerdasan engkohnya memang jauh lebih hebat daripada dirinya. Walaupun demikian ia sama sekali tidak merasa dengki ataupun iri hati, malah sebaliknya dia sangat berharap engkoh G.O.U. nya bisa mempelajari pula ilmu pedang tongkong Kiam Hoat. Oleh sebab itu dia seringkali minta padalan si G.O.U. agar memberi petunjuk kepadanya, padahal seringkali secara sengaja tak sengaja dia membeber rahasia ilmu pedangnya. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, sudah barang tentulan si G.O.U. mengetahui akan maksud adiknya ini, hal tersebut membuatnya sangat berterima kasih sekali kepada adik seperguruannya ini. Bulan 5 kini menjelang, musim panas pun tiba. Ilmu hutkong sin keng yang dilatih lansi G.O.U. telah mencapai puncaknya. Dengan ayunan ujung baju ia sanggup menghancurkan batu dengan sentilan jari, mampu mematahkan bambu, dengan ayunan tangan mampu. Membunuh harimau, boleh dibilang tenaga sakti itu bisa dipergunakan sekehendak hatinya. Ilmu pedang tongkong kiam hoat dari si Chai Soat juga mendapat kemajuan yang pesat, pedangnya bisa dipergunakan secepat terbang, cahaya pedang yang menyilaukan mete, hawa serangan yang menyayat badan, betul-betul merupakan suatu ancaman yang berbahaya. Sebaliknya si O.T.G.O.U. di bawah bimbingan serta petunjuk dari lansi G.O.U. akhirnya juga menguasai ilmu pukulan liong ho Ujitsi yang sangat hebat itu. Keberhasilan yang dicapai membuat ketiga orang itu semakin getol berlatih, mereka semua berharap dapat menunjukkan kebolehannya di hadapan gurunya sehingga membuat gurunya gembira. Hari ini matahari sudah bersinar di tengah angkasa udara bersih dan angin berhembus semilir biarpun di musim panas namun suasana terasa segar dan nyaman. Si Chai Soat dengan pakaian serba merah, rambut terurai sebahu sedang berdiri tenang di muka ruangan batu, agaknya baru saja ia selesai melatih ilmu pedangnya. Lansi Giyok dengan jubah birunya dan senyum di kulum sedang mengawasi si O.T.G.O.U. berlatih ilmu pukulan. Pada saat itulah, si Chai Soat yang sedang mengawasi air terjun di kejauhan sana seolah-olah teringat akan sesuatu, mendadak ia berseru keras. Engkoh Giyok, udara pada hari ini sangat indah, ayo kuajarkan ilmu berenang kepadamu. Lansi Giyok yang mendengar tawaran tersebut menjadi sangat gembira, serunya dengan cepat. Baik, aku akan melepaskan jubah panjang dan berganti celana dulu titik. Sambil berkata, buru-buru dia lari masuk ke dalam ruangan. S.T.Cai Soat segera tertawa cekik ikan mendengar seruan mana demikian juga si O.T.G.O.U. segera tertawa terbahak-bahak sambil serunya. Engkoh Giyok kau toh bukan bermaksud menangkap ikan di selokan, buat apa kau lepaskan baju ganti celana? Kau kan hendak belajar ilmu berenang di telaga? Lansi Giyok segera menghentikan langkahnya sesudah mendengar perkataan tersebut, merah jengah selembar wajahnya, sambil memandang ke arah si Chai Soat dan si O.T.G.O.U. yang sedang menertawakan dirinya, dia berkata kemudian agak tersipu-sipu. Tapi sayang Ih Heng tidak punya pakaian untuk berenang. Aku punya sebuah pakaian renang yang terbuat dari kulit ikan hiu, pinjamlah seru si O.T.G.O.U. cepat. Oh, kau sangat baik, terima kasih banyak adik T.G.O.U. Tak usah sungkan, ayo ikutlah aku. Dengan terburu-buru mereka masuk ke dalam ruang batu. Si Chai Soat sendiri hanya tersenyum sambil membungkam diri, dia pun mengikuti di belakang kedua orang tersebut. Setibanya di dalam kamar, Si O.T.G.O.U. mengambil sebuah bungkusan kecil dari tempat pakaiannya dan diserahkan kepada Lan Si Giyok sambil serunya. Ayo kenakan, tanpa benda ini jangan harap bisa mempelajari ilmu berenang dengan baik. Lan Si Giyok tidak berniat untuk mendengarkan obrolannya itu, cepat-cepat dia memungut bungkusan kecil itu dan membukanya. Ternyata isinya adalah pakaian renang yang terbuat dari kulit ikan hiu. Dengan perasaan gembira, dia berterima kasih kepada T.G.O.U. Kemudian buru-buru melepaskan jubah panjangnya dan mengenakan pakaian renang itu. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat senyuman yang semula menghiasi wajah Si O.T.G.O.U. Hilang lenyap tak berbekas, malah sepasang matanya ikut melotot keluar. Selama setengah tahun belakangan ini, Lan Si Giyok sudah tumbuh lebih dewasa, rupanya celana pakaian renang itu hanya berhenti di sebatas paha dan tak mampu diteruskan lagi. Pada saat itulah dari depan pintu terdengar gelak tertawa yang amat merdu bergema memenuhi ruangan. Sewaktu Lan Si Giyok dan T.G.O.U. berpaling mereka jumpai si Chai Soat telah berganti dengan sebuah pakaian renang berwarna merah, dalam genggamannya, membawa sebuah bungkusan kecil dan sedang berdiri memandang ke arah mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Terdengar gadis itu berseru. Pakaian renang itu sudah tiga tahun lamanya, T.G.O.U. sendiri jarang mengenakannya karena dia sendiri pun merasa kekecilan. Bagaimana mungkin kau bisa memakainya? Lan Si Giyok yang mendengar perkataan tersebut diam-diam menjadi sangat mendongkol, ia merasa dalam hal. Apapun adik seperguruannya jauh di bawahnya, tapi setelah menjumpai kejadian macam begini, dia selalu terperangkap. Bahkan kalau dilihat dari sikap gadis itu, sudah jelas dia telah menduga sebelumnya. Tiba-tiba si Chai Soat berkata sambil tersenyum. Ehem, ambil dan cepat kenakan, ku tunggu kalian di tepi telaga titik. Sambil berkata, dia lantas melemparkan buntalan kecil ke tangan Lan Si Giyok. Biarpun Lan Si Giyok tidak habis mengerti, namun dia seperti sudah memahami akan sesuatu, buru-buru dibukanya bungkusan itu. Apa yang terlihat membuatnya amat kegembira ternyata bungkusan kecil itu berisikan sebuah pakaian renang yang memancarkan sinar keemas-emasan. Dengan perasaan ingin Tau Siow Ti Gou turut melihat, ternyata pakaian renang itu berwarna hitam dan putih dengan bentuk yang sangat lunak, bagian yang hitam berwarna keemas-emasan, sedang bagian yang putih berwarna keperak-perakan. Rupanya baju renang ini terbuat dari dua tiga puluh ekor kulit ikan Cui Ohli yang dikumpulkan selama ini. Lan Si Giyok merasa berterima kasih sekali setelah menyaksikan kejadian ini, perasaan mendongkol yang semula menyelimuti perasaannya, kini hilang lenyap tak berbekas. Sedangkan Siow Ti Gou seakan-akan memahami sesuatu, ia lantas berseru. Haaah, haaah titik haaah, tak tahu sekarang, tak aneh kalau saban kali kita makan ikan selalu tak dijumpai kulitnya, dan setiap kali Cici selalu berebut untuk memotong ikan, rupanya disinilah letak rahasianya. Kemudian sambil mendorong Lan Si Giyok yang masih termangu-mangu kembali dia mengomel. Engkau Giyok, semuanya ini gara-gara kau yang melarang aku memasuki kamar Cici, coba kalau tidak hari ini dia tak akan membuat kejutan untuk kita. Lan Si Giyok sendiri pun tidak pernah menyangka bahwa di samping berlatih ilmu pedang dan menanak nasi, Si Chai Soat masih meluangkan waktu untuk membuatkan pakaian renang baginya. Dia mencoba untuk merabah pakaian renang itu, semuanya halus dan lunak, bisa dibayangkan betapa susah payahnya Si Chai Soat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berpikir sampai di situ, timbul perasaan sayang di hati kecilnya, ini membuat pemuda tersebut merasa tak tega untuk mempergunakannya. Si O T G O U yang menyaksikan hal tersebut, tanpa terasa bertanya dengan ada tak mengerti. Hei, jangan dirabah melulu, ayo cepat dikenakan, hati-hati kalau dia sampai mengambek gara-gara kau datang terlambat. Lan Si Giyok segera sadar kembali dari lamunannya, buru-buru ia bertukar pakaian renang itu. Ternyata pakaian tersebut sangat persis, tahulah pemuda kita, Si Chai Soat tentu sudah mengukur pakaiannya secara diam-diam. Selesai bertukar pakaian kedua orang itu buru-buru keluar ruangan, ternyata Si Chai Soat sudah tak ada di situ, maka mereka berdua pun berangkat ke Telaga Cui Oh. Waktu itu, Si Chai Soat kelihatan sedang berdiri di tepi Telaga sambil tiada hentinya menengok kemari dengan wajah tak sabaran. Si O T G O U yang menyaksikan kejadian ini dengan cepat dia peringatkan. Engkoh Giyok, sudah pasti Enci Soat sedang marah. Mendengar itulan Si Giyok segera mempercepat larinya dan secepat kilat meluncur ke tepi Telaga dengan begitu Si O T G O U pun tertinggal jauh di belakang. Begitu tiba di tempat tujuan. Lansi Giyok segera berseru kepada Si Chai Soat dengan senyum di kulum. Adik Soat, terima kasih banyak pakaian renang buatanmu sungguh indah, pas lagi. Sesungguhnya Si Chai Soat sedang menanti dengan perasaan gelisah, namun setelah mendengar pujan dari Lansi Giyok, apalagi menyaksikan pakaian renang bikinannya persis sekali di tubuh engkoh Giyoknya, perasaan tak senang yang semula mencekam perasaannya seketika lenyap tak berbekas. Sepasang pipinya berubah menjadi merah, dipandangnya wajah Lansi Giyok sekejap dengan gembira, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi bayangan manusia berkelebat lewat, Si O T G O U telah muncul pula di situ sambil berseru. Enci Soat, bikinanmu sangat bagus aku juga minta satu. Si Chai Soat khawatir bocah itu ribut, cepat-cepat dia mengangguk sambil tertawa. Asal kau bersedia menuruti perkataanku, Enci pasti akan buatkan sebuah untukmu. Baik, mulai hari ini aku pasti akan menuruti perkataanmu. Menggunakan kesempatan sewaktu si Chai Soat sedang berbicara dengan Si O T G O, Lansi Giyok mengamati adik seperguruannya yang memakai pakaian renang itu. Ia merasa gadis ini lebih matang lagi dalam setengah tahun belakangan, tubuhnya kelihatan lebih matang dan montok. Payudaranya nampak lebih besar, pinggangnya ramping, pinggulnya bulat dan pahanya mulus. Boleh dibilang gadis tersebut memiliki potongan badan yang sangat menarik hati. Sementara dia masih mengamati dengan seksama, mendadak terdengar si Chai Soat berkata, Engkoh Giyok, air di telaga ini terlalu dalam, mari kita belajar di telaga yang agak dangkal saja. Buru-burulan si Giyok menenangkan kembali hatinya. Baik-baik, makin dangkal airnya makin baik. Si Chai Soat kembali tertawa cekikikan mendengar ucapan itu. Mereka bertiga pun menelusuri telaga menuju ke sebuah pantai dengan air yang dangkal, mula-mula si Chai Soat mengajarkan dulu rahasia mengambang, menyelam dan mengapung, kemudian baru mengajak pemuda itu masuk ke air. Sesungguhnya Lan Si Giyok adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dengan daya tangkap yang mengagumkan, begitu diberitahu, semua teknik berenang telah dikuasainya. Sayang sekali di air dan di darat keadaannya sama sekali berbeda, setelah menceburkan diri ke dalam telaga, di mana permukaan air mencapai dadanya, ia menjadi tegang, napasnya sesak dan langkahnya seolah-olah menjadi enteng ini semua membuat anak muda tersebut buru-buru menggunakan ilmu bobot seribunya. Melihat pemuda itu gugup bercampur kaget, si Chai Soat menghentikan langkahnya dan berkata sambil tertawa. Bagaimana kalau di tempat ini saja? Kedalaman air sudah cukup untuk taraf permulaan belajar berenang. Lan Si Giyok mengangguk berulang kali sambil mengiakan. Sekali lagi si Chai Soat mengulangi teknik ilmu berenang kemudian ia baru berkata. Sekarang kita berlatih dulu ilmu mengapungkan diri, letakkan tanganmu di atas lenganku. Lan Si Giyok menurut dan mengikuti teori yang diperoleh, dia menarik nafas sambil meluruskan kakinya ke belakang serta merta badannya terapung ke atas permukaan air. Kenyataan ini membuat anak muda itu kegirangan, pikirannya dengan cepat. Oh oh rupanya tidak terlalu sulit untuk belajar ilmu berenang. Melihat wajah Lan Si Giyok berseri si Chai Soat turut bergembira hati katanya kemudian. Sekarang kita belajar berenang salurkan semua tenaga ke seluruh badan, utamakan keringanan tubuh, kemudian dayunglah sepasang tangan dari depan ke belakang, diikuti gerakan kaki. Sambil memberi keterangan dia memberi contoh di depan pemuda itu sambil bergerak ke depan. Lan Si Giyok mengikuti kera tersebut, betul juga tubuhnya bisa bergerak ke muka pelan-pelan, bisa dibayangkan betapa gembiranya pemuda kita. Mendadak Bayangan merah berkelebat lewat. Si Chai Soat yang semula berada di sisinya mendadak lenyap tak berbekas. Lan Si Giyok menjadi gugup, dia lupa dengan teorinya dan tak ampun lagi bunga air memercik kemana-mana, anak muda menjadi gelagapan sendiri. Sementara itu si Chai Soat yang baru munculkan diri pada dua kaki dari situ, menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian ini cepat-cepat teriaknya. Pusatkan pikiran, atur pernapasan dan berenang ke muka dengan tenang. Lan Si Giyok baru merasa lega setelah melihat adik seperguruannya muncul di depan sana dalam keadaan selamat dengan cepat dia menaati seruan tersebut. Dalam waktu singkat dia berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya dan berenang lagi ke depan. Sekarang dia berharap bisa naik ke darat untuk beristirahat sebentar. Berbeda sekali dengan jalan pemikiran si Chai Soat, sewaktu melihat pemuda itu lambat laun dapat. Mengendalikan diri, dia berharap pemuda itu bisa berenang lebih lama. Maka sambil munculkan diri di atas permukaan air dia berseru keras. Engkoh Giyok kemarilah cepat, di bawah sini terdapat sebuah batu besar. Lan Si Giyok merasa ini memang cocok dengan pikirannya, maka tubuhnya bergerak ke depan si Chai Soat kemudian berusaha untuk berdiri di situ. Si Chai Soat tidak menyangka Lan Si Giyok akan berhenti secara tiba-tiba, saking kagetnya dia menjerit keras dan segera berusaha untuk menariknya. Si Chai Soat yang berdiri di tepi telaga juga sangat terperanjat sehingga berteriak keras. Rupanya sepasang kakilan Si Giyok menginjak tempat yang kosong ini membuat badannya segera tenggelam dalam waktu singkat air telaga mengenangi kepalanya. Bisa dibayangkan betapa terperanjatnya pemuda tersebut, serta mertat tangannya mendayung dengan sepenuh tenaga, sementara tubuhnya menubruk ke atas. Kebetulan sekali si Chai Soat yang gagal menyambar tangan pemuda itu sedang bergerak ke muka, tak ampun lagi dia lantas di peluk anak muda tersebut terat-terat. Lan Si Giyok yang berhasil memeluk adik seperguruannya, bagaikan menangkap cuan penolong saja, pelukannya makin diperkencang lagi. Dalam keadaan begini, si Chai Soat menjadi ia malu, gelisah selain gugup namun ia cukup memahami perasaan engkau Giyoknya waktu itu, maka dia memutar pinggul. Membalikan badannya dan membiarkan Lan Si Giyok berada di atas dadanya. Sementara itu, Lan Si Giyok telah pulih kembali kesadarannya setelah ia berhasil menarik napas panjang, sewaktu mengetahui bagaimana dia sedang memeluk pinggang adik seperguruannya dan mukanya menempel di antara sepasang payudaranya yang empuk, hatinya menjadi terkejut dan pegangannya segera dilepaskan. Si Chai Soat bertindak cepat, segera dia membalikan badan begitu tekanan di atas tubuhnya hilang, lalu sambil memeluk tubuh Si Giyok, pelan-pelan ia berenang menuju ke tepi pantai. Si Oti Giyok yang semula dicekam perasaan terkejut dan gugup sekarang dapat merasakan betapa lucunya kejadian ini, tak tahan dia bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Tak terlukiskan rasa malulan Si Giyok sesudah mendengar gelak tertawa Si Oti Giyok, seandainya bisa dia ingin menyelam ke dasar telaga dan menyembunyikan diri di sana. Si Chai Soat sendiri pun merasa amat malu, pipinya berubah menjadi merah jengah apalagi membayangkan kembali kejadian yang baru saja berlangsung, hatinya berdebar keras sekali. Tapi ia bertekad untuk berenang ke darat dan menghajar Si Oti Giyok untuk melampiaskan rasa malu dan gemasnya, karenanya bagaikan seekor ikan duyung, dia melesat ke darat dengan cepatnya. Si Oti Giyok segera merasakan bahwa gelagat tidak menguntungkan, ia tahu sudah membuat gelara-gara maka. Tanpa membuang waktu lagi, dia memutar badan dan mengambil langkah seribu. Pada saat itulah, mendadak. Dari kejauhan sana terdengar seseorang sedang berteriak-teriak dengan suara yang lantang. Ti Giyok, Ti Giyok, berkilat sepasang metu Si Oti Giyok mendengar suara panggilan itu, soraknya gembira. Aku berada di sini, kami semua berada sini. Di tengah teriakan itu, dia berlarian cepat menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Sementara itu si Chai Soat dan Lan So Giyok sudah tiba pula di daratan sementara Lan Si Giyok tertegun melihat wajah gembira Si Oti Giyok yang sedang berlari menjauh. Si Chai Soat yang sudah tahu suara teriakan siapakah tadi segera berkata dengan gembira. Ayo cepat berangkat, si naga sakti pembalik sungai Tiyoloko telah datang. Lan Si Giyok amat girang, dia berharap bisa peroleh sedikit kabar tentang bibiwan dan enciciannya dari mulut si naga sakti tersebut. Terima kasih telah menonton!